Intro Enggaran dana desa dan dana desa ADD-DD di Desa Buwano Utara, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram, Bagian Barat, diduga dikorupsi pemerintah desa setempat. Sejumlah proyek yang dibiayai ADD-DD tahun 2015, 2016, 2017, dan 2019 tidak terrealisasi alias fiktif. Dugaan banyaknya proyek fiktif di Desa Buwano Utara ini juga pernah dilaporkan Aliansi Pemuda Henapuan di Kejaksaan Negeri Seram, Bagian Barat, beberapa waktu lalu. Data Aliansi Pemuda Henapuan itu mencatat, sedikitnya ada 20 item pekerjaan yang dibiayai ADD dan DD yang diduga bermasalah alias fiktif, sehingga merugikan uang negara ratusan juta rupiah. Maluku News TV berusaha menelusuri ke lapangan, sempat menemukan sejumlah item pekerjaan yang dibiayai ADD-DD di desa itu terlihat terbengkalai, seperti rumpon, lapangan bola, sumur bor, maupun lainnya. Banyaknya proyek fiktif ini juga diakui salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa, BPD Buwano Utara, Abdullah Salasela, yang diwawancarai Maluku News TV via ponsel. BPD Buwano Utara itu yang bermasalah, itu pun menurut Bapak benar ya? Iya, benar, Pak. Dari 22 itu ada yang fikir, itu juga benar, Pak? Iya, Pak. Coba Bapak jelaskan, mungkin ada kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan, Pak? Iya, Pak. Iya, jadi, Betta perlu jelaskan sedikit terkait dengan laporan aliansi pemuda Henapuan itu, Pak. Betta, saya kasih contoh kasus kecil saja, baru beberapa item ini terkait dengan hasil laporan itu. Yang pertama, contoh kasus seperti sumur bor. Sumur bor itu kan anggaran 2019. Nah, sampai saat ini kan belum ada terrealisasi untuk masyarakat. Itu bukan saja dari Betta selaku salah satu anggota BPD yang melihat secara kenyataan, tapi dari tim kabupaten juga turun, lihat secara pemeriksaan itu kan kenyataan kan belum ada juga, Pak. Nah, kemudian yang kedua, untuk WC warga juga pun belum ada, Pak. Belum ada realisasi di masyarakat, Pak. Hal-hal ini yang juga termasuk atau punya temuan itu dari Betta selaku anggota BPD, Pak. Itu balong hal-hal yang lain, Pak. Balong yang lain, Pak. Posisi Bapak sekarang di mana, Pak? Iya, Pak. Sekarang posisi Bapak di mana, Pak? Di rumah saya sendiri, Pak. Bapak sendiri apa mungkin ada teman? Ada dengan teman, salah satu anggota BPD juga ada, Pak. Oh, ada salah satu anggota BPD yang sama-sama dengan Bapak? Iya, Pak. Oh, sebentar. Ini untuk Bapak saja dulu nih? Iya, Pak. Lagi kan ada dua item yang Bapak sebutkan. Iya, Pak. Pak, UMCK warga, kemudian yang satunya lagi itu sumur bor. Iya, Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan kalau untuk sumur bor itu besar anggarannya, Pak? Iya, Beto juga sudah lupa dia punya penetapan APBD. 86. Ya, 86, Pak. 86 juta? Iya, Pak. Kalau UMCK itu berapa buah, Pak? Itu kalau di APBD, 150 buah. Total anggaran itu 462 juta, Pak. 100 buah ini itu mau dibagikan ke mana? Atau di dalam desa saja? Nanti kan termasuk dengan petuanan. Iya, itu nanti di petuanan, tapi itu memang di dalam rap itu kan untuk kemasyarakatan, Pak. Maka dengan demikian, kalau memang itu anggaran 2019, seharusnya sebelum akhir 2019 itu sudah dibagikan kepada masyarakat. Tapi sampai saat ini belum dibagi, Pak. Oh, belum dibagi? Iya, Pak. Lalu anggarannya sudah dicairkan, Pak? Iya, kalau dilihat daripada pencairan anggaran 2019 itu dari tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga itu sudah selesai, Pak. Tapi penaksanaan pekerjaan belum ada? Iya, belum ada, Pak. Informasi yang diperoleh Maluku News TV, Kepala Desa Buano Utara jarang berada di tempat. Ia lebih banyak berada di Maluku Tenggara. Bahkan, Maluku News TV berusaha beberapa kali menghubungi Kepala Desa itu via ponsel untuk mengkonfirmasi, namun nomor yang dihubungi tidak pernah aktif. Dari Piru Seram Bagian Barat, Yasmin Bali melaporkan.